Halo Youtube, hari ini kami berkesempatan untuk menginap di Hotel Grand Surya Kediri dan kali ini kita pesannya nggak melalui aplikasi traveling seperti Traveloka dan Ticket.com melainkan kami memesan melalui travel agent secara offline jadi saya punya travel agent langganan namanya KH, dulu saya pernah membahas tentang ini kenapa saya yang pesan di KH? karena setelah saya bandingkan dengan Traveloka dan Ticket.com harganya selisihnya hampir Rp100.000 jadi ya lumayan banget kan? makanya saya memutuskan untuk memesan melalui KH room tour oke, sudah nyala ini ini tipe kamar superior twin masih sama ya kita selalu twin akhir-akhir ini dan view-nya ini seharusnya kolam renang cuman oh ini ngadep depan ya, bukan kolam renang ini oh iya yang kamar sebaliknya yang dapat kolam renang ini view depan dan disini seperti biasa ya, ini ada komari lengkap dengan safe deposit box loh, nggak ada safe deposit boxnya ada dryer yang ada slipper dan kamar mandinya apa itu? nggak pernah lihat nggak tahu ini shower dan bathtub cuman masih jadi satu ya kalau tipe yang atasnya ini baru itu apa, shower mat ya biar nggak kepreset kalau pas gunain shower sisanya seperti biasa handuk kecil handuk mandi sikat gigi sabun dan lain-lain ini apa ini ya seperti biasa ada komplementari ini ya terus ini ya browser-browser seperti biasa terus menu-nya untuk room service dan ini ada mini bar tapi hati-hati ini oh kosong ini kalau ada ini berbayar ya oke kita explore-explore ya ini lantai 1 jadi kalau kita keluar dari lift kalau misalkan kita ke sana itu ke arah lobby tadi ya ini dibawahnya adalah cafe yang tadi kita caya long gitu ya dan disana itu lobby yang tadi dan ini adalah coffee shop yang juga untuk breakfast besok jadi besok pagi kita kesini nah sekarang kita lihat kolam renangnya ya swimming poolnya di lantai yang sama disini swimming poolnya ada untuk anak ada untuk dewasa yang anak indoor yang dewasa outdoor ini kebetulan lagi ya hujan kita lihat aja oke ini sebelah sana itu restonya yang tadi itu yang buat breakfast besok dan juga ada coffee shopnya ini kalau menang untuk anak ini yang untuk dewasa hujan biasanya sih kita dapat yang view ini ya kalau menang ini cuman kebetulan hari ini kayaknya sih memang lagi penuh jadi memang dapatnya yang view ke depan ini tempat ganti bajunya tempat kamar mandinya dan disitu spanya dan ya seperti ini hujan selamat pagi kediri kita coba sarapannya disini ya jadi seperti yang kemarin saya bilang ya resto untuk sarapannya di lantai 1 rame banget nih jadi setelah sempat nunggu lumayan lama kita akhirnya dapat kursi untuk makan disini itu menu sarapannya buffet ya dan kita masih diizinkan untuk mengambil sendiri makanan kita asalkan selama mengambil makanan itu kita harus menggunakan masker jadi tidak diambilkan oleh petugas hotel seperti di hotel review yang lainnya menu buffet disini mulai dari makanan tradisional ada juga sushi masakan jepang ada macem-macem cake dan untuk kopinya mereka pakai mesin tapi mesin punya nescafe dan juga disediakan kopi hitam biasa lengkap dengan tehnya ada juga aneka sereal buat anak-anak dan ada favorit saya juga salad bar saladnya disini tidak hanya buah tapi juga ada sayuran di bagian luar dari resto ini ada beberapa makanan yang disiapkan secara fresh termasuk jika kita pesan telur mata sapi atau omelette itu disini ada juga beberapa menu lain seperti lamian bakso dan juga aneka telur yang saya sebutkan sebelumnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya restoran ini dekat dengan kolam renang jadi biasanya setelah kita sarapan kita tergoda untuk berenang di kolam renang hotel ini oh iya di dekat pintu masuk resto ini itu ada namanya free morning shoeshine jadi ada layanan semir sepatu gratis ya dari hotel ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi jadi lumayan nih sambil nunggu sarapan kita bisa membuat sepatu kita lebih bersih sehingga setelah kita sarapan kita bisa kembali ke kamar dengan sepatu yang mengkilap oke sekian review saya kali ini untuk Grand Surya Hotel Kediri semoga bisa menjadi referensi dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati